Inspirasi dari penata rambut terkenal, Gabriel Giorgio berasal dari Australia, namun ia lahir di Yunani. Ia terkenal di kalangan hiburan. Ia membuat gaya rambut yang luar biasa untuk para bintang film. Ia mendapatkan penghargaan pada tahun ini sebagai penata rambut terbaik dari majalah Vogue India. Salah satu karya terbaiknya adalah saat gaya rambut pernikahan Anuska Sarma. Ia adalah seorang bintang dari Bollywood. Gabriel Giorgio tinggal di Australia dan Yunani adalah tempat masa kecilnya. Ia memutuskan untuk mengikuti karir saudara laki-lakinya atas seisin orang tuanya. Untuk membuat berbagai gaya rambut dengan berbagai kegunaannya. Ia dulu belajar di Institut Tata Rambut Tony N. Guy di London. Gabriel Giorgio pergi ke Hollywood pada akhir tahun 1980-an. Para selebriti, direktur film, dan produser selalu menyadari akan kemampuannya. Segera pada saat itu, Drew Barrymore, Keanu Reeves, Jessica Alba, siapa saja, menginginkannya untuk menata rambut mereka. Ia teringat, saya lah penata rambut yang paling sibuk di dalam industri. Seolah-olah pengering rambut dan kunting di tangannya, bila dipegang memiliki kekuatan sihir. Sehingga menciptakan gaya rambut yang sangat indah. Itu juga membawa banyak kekayaan baginya. Kini ia telah memiliki rumah pribadi dan sebuah jet pribadi di Los Angeles. Dari Australia menuju Athena, dari London menuju Los Angeles. Langkanya telah menyebar ke beberapa benua. Anima kreatif manajemen mengundang dirinya ke India di tahun 2008. Peluang dalam industri mode dan perfilman tersebut ada di mana-mana di negara yang sangat maju ini. Ia bekerja dengan para banyak aktris dari Bollywood sampai Hollywood. Priyanka Chopra pernah sesekali memujinya dalam sampul The Times. Ketika ia ditanya tentang rahasia dibalik kesuksesannya, Gabriel Giorgio menjawab bahwa ini karena dirinya berlatih Falun Tava. Di masa lalu, bahkan dengan kesuksesan besarnya dalam dunia bisnis, ia masih memiliki perasaan kehilangan di dalam hatinya. Seorang penatarias di Australia memperkenalkan Falun Tava kepadanya di tahun 2002. Kami berbicara tentang pengejaran hidup dan kerinduan spiritual ketika kami membuat iklan TV. Dia memberitahu saya bahwa dia adalah seorang praktisi Falun Tava dan memberi saya brosur. Kutifasi jiwa dan raga ini telah berresonansi dengan saya. Saya sepenuhnya mengakui prinsip-prinsip latihan ini. Ditambah lagi yang latihannya bebas biaya. Saya selalu percaya pada pepatah kuno, pelajar telah siap, maka guru akan muncul. Apapun yang kita temui tidak pernah terjadi secara kebetulan. Maka, saya harus mencobanya. Ketika dia mulai berlatih, dia memperhatikan peningkatan yang terus-menerus. Ia tidak hanya menjadi lebih sehat dan penuh semangat, tapi dirinya menjadi lebih tenang ketika menghadapi banyak kesulitan. Falun Tava pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1992 di Tiongkok. Karena efek penyembuhannya yang ajaib, Falun Tava pun terkenal dengan pesat di Tiongkok. Jumlah praktisi telah mencapai 70 sampai 100 juta orang. Jiang Jemin, pemimpin komunis saat itu, mengeluarkan kampanye penindasan secara ilegal terhadap Falun Tava dan para praktisinya pada 20 Juli 1999. Gabriel sangat terkejut ketika ia mendengar bahwa Falun Tava dianiaya di Tiongkok. Ia berkata bahwa dirinya tidak mengerti mengapa pemerintah Tiongkok menindah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sesuatu yang berakar pada budaya tradisional, sesuatu yang begitu indah. Saya menyadarinya setelah saya mengetahui watak asli komunisme yang ateis dan materialisme. Apapun yang tidak sesuai dengan ideologi komunis akan dianggap sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Hal apa yang paling menantang dari bisnis tata rambut? Jawabannya adalah ketika hidup di dunia mode, jangan biarkan kesombongan menelan diri sendiri. Jujur dan tulus dan jangan tersesat dalam siklus ini. Terima kasih telah menonton!